Para peternak sapi mengantri kapal di Pelabuhan Gilim Mas Lembar, Kabupaten Lombok Barat, Nusa Tenggara Barat, mulai mengeluhkan pasokan air bersih Minggu 21 Mei 2023. Seorang peternak asal Kabupaten Dompu, Wardin, mengatakan, untuk memenuhi pasokan air bersih puluhan sapi, dia harus membayar Rp20.000 per satu jerikian berukuran 20 liter kepada warga setempat. Wardin mengatakan dirinya bersama peternak yang lain hanya menginginkan bisa segera mendapat kapal agar sapi dapat sampai ke Surabaya. Wardin mengaku sudah lima hari berada di Pelabuhan Gilim Mas menunggu kepastian jadwal keberangkatan kapal. Selain adbersi, pakan sapi yang dibawa sebelumnya sudah mulai habis. Sementara sampai hari kelima, mereka belum mendapat kepastian dari otoritas Pelabuhan Gilim Mas terkait jadwal kapal. Dari pantauan tribunlombok.com, kondisi Pelabuhan Gilim Mas Minggu 21 Mei 2023 sepi. Hanya puluhan truk fusuh pengangkut barang yang mengantri di dalam area pelabuhan. Wardin menyebut setiap truk yang dibawanya memiliki jumlah sapi yang berbeda-beda. Setiap sapi dihargai kisaran Rp20.000.000 hingga Rp30.000.000. Para peternak tersebut beristirahat di dalam tenda kecil yang mereka bawa. Selain itu, juga mereka memanfaatkan bagian depan truk untuk beristirahat selama beberapa hari belakangan ini. Sebenarnya kita minta kepada Bapak Gubernur untuk mencepatkan kapal sebenarnya ini, kendalanya. Masih banyak sekali yang ngantri di pelabuhan sana itu ratusan mobil itu. Terima kasih telah menonton!